Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sukisman Purtadi Selamat datang di kelas saya Tren Pelitian Pembelajaran Kimia Tren Pelitian Pembelajaran Kimia Kita akan membicarakan tentang Bagaimana penelitian-penelitian yang berkembang Di dalam pembelajaran kimia Dan juga sains terutama Di dalam bidang media pembelajaran Apa yang akan kita diskusikan kali ini Nanti yang pertama saya akan mendiskusikan Tentang media itu sendiri Dan bagaimana peranannya di dalam proses pembelajaran Kemudian kita akan bicara juga tentang Penelitian-penelitian yang sudah berkembang Atau yang sudah dilakukan oleh Para peneliti di bidang media Yang pertama kita akan membicarakan Beberapa penelitian yang berkaitan Dengan penggunaan model di dalam pembelajaran Kemudian kita akan mendiskusikan juga Bagaimana penggunaan laboratorium Kita tinjau dari sisi medianya Kemudian berikutnya kita juga akan meninjau Bagaimana media yang berkembang Untuk media pembelajaran berbasis game Kemudian berikutnya kita juga bicara tentang Sosial media dan yang terakhir adalah Pembelajaran dari inklusi Baik sebelum kita bicara tentang Lebih jauh tentang media di dalam proses pembelajaran kita Terlebih dahulu saya akan Mendiskusikan tentang memori Jadi di dalam teori-teori psikologi Tentang memori Kalau kita mendapatkan sebuah stimulus dari luar Atau rangsangan dari luar Maka yang pertama kali bekerja adalah Memori sensor Memori sensor ini berkaitan dengan Apa yang kita tangkap dengan menggunakan indera Dengan menggunakan mata Telinga Sentuhan Dan berbagai macam Indera yang lain Ke panca indera kita Menggunakan semua indera kita Itu akan masuk di dalam memori sensor Kalau kita sebagai guru Menjelaskan pada siswa Dengan menggunakan penjelasan langsung secara verbal Maka siswa akan menangkapnya sebagai sensor dari Telinganya Atau Indera pendengarannya yang bekerja di dalam proses itu Tapi kalau kita menjelaskan dengan menggunakan tulisan di depan Atau dengan menggambar Membuat bagan di dalam papan tulis kita Maka tambah satu lagi Selain indera pendengaran Kita juga memberikan rangsangan pada Indera pengelihatan Jadi Proses itu akan ditangkap di dalam indera Si siswa Kalau dia memberikan perhatian Pada proses yang kita berikan tadi Pada penginderaannya Maka Apa yang ditangkap oleh indera itu Akan masuk ke dalam Memori mereka lebih dalam Yang disebut sebagai short term memory Atau memori jangka pendek Jadi Ada Informasi Atau stimuli yang diberikan pada mereka Mereka akan mengindranya Memasukkan dalam Memori Sesaat di dalam Karena penginderaan itu Kalau dia memberikan perhatian lebih Memberi makna dari apa yang mereka dapatkan dari penginderaan Maka akan masuk di dalam short term memory Nah Short term memory yang baik Nanti akan ditransfer Ke dalam Memori jangka panjangnya Nah ini adalah fungsi dari Belajar itu sendiri Jadi bukan Proses belajar yang di awal tadi Dari Penginderaan Masuk ke dalam Memori jangka pendeknya Nah Belajaran yang baik Akan mentransfer Apa yang ada di dalam Memori jangka pendeknya Ke dalam Memori jangka panjangnya Walaupun proses ini tetap Memberikan Proses kontrol Jadi akan selama proses Transfer itu dikontrol lagi Di dalam memori jangka pendeknya Di dalam Saat dia belajar Lebih jauh Kalau dia mendapatkan Informasi lagi Dia akan melihat lagi Memori jangka panjangnya Untuk dilihat apakah Di dalam memori jangka panjangnya Dia memiliki sesuatu yang Berkaitan dengan Informasi Yang baru ini Jadi dia akan menarik lagi Informasi yang sudah dia simpan Di dalam memori jangka panjangnya Untuk digabungkan Dengan memori jangka pendek Yang baru lagi Untuk kemudian Proses transfer lagi Di dalam memori jangka panjangnya Jadi proses ini Bisa bolak-balik Atang short term memory Dan long term memory Jangka pendek Ke jangka panjang Disimpan Kemudian digunakan Untuk dilihat lagi Digunakan untuk Menggabungkan dengan Informasi yang baru Tetapi jangan lupa Di dalam proses semuanya itu Baik dari awal Dari memori sensor Dari hasil penginderaan Kemudian proses Perhatiannya Short term memorynya Ataupun long term memorynya Semua dapat melalui proses Yang disebut sebagai Lupa Jadi Kalau penginderaannya Tidak masuk Ke atensinya Tidak memberikan Perhatian pada Si siswa Proses penginderaan itu Masuk ke dalam Proses lupa Jadi Walaupun dia melihat Walaupun dia mendengar Dia akan melupakannya Gitu Jadi seperti kita Mendengarkan seorang Bicara Tapi kita Langsung Melupakan apa sih Yang sebenarnya Dia bicarakan Gitu Nah kalau Kemudian dia memberikan Perhatian lebih Tetapi Tidak disimpan Dalam memorinya Dia tahu Apa yang dia bicarakan Tetapi dia juga Sudah melupakannya Kalau Proses pembelajarannya Dia sudah Memasukkan Dalam Memori Jangka pendeknya Misalnya Gurunya menjelaskan Tentang Atom Bagaimana Teori-teori Atom itu Bergembang Misalnya Tetapi Dia tidak Mentransfer Dalam Long term Memorinya Waktu dia Melihat Gurunya Berbicara Di depan Dia mencoba Menangkapnya Tetapi Setelah selesai Gurunya Berbicara Gurunya keluar Dari kelas Mungkin sebelum Gurunya keluar Dari kelas Begitu menutup Bukunya Dia sudah lupa Tentang Apa itu Atom Bagaimana Perkembangan Teori-teori Atom Lupa juga Bisa terjadi Pada Long term Memory Jadi Anda mungkin Juga sering Mengalaminya Kita mengingat Berbagai macam Pelajaran Dari SD Mungkin dari TK Dari TK SD SMP SMA Kemudian Anda sekarang Di Semester 4 Anda mengingat Berbagai macam Pelajaran Atau kuliah Yang diberikan Oleh guru Anda Dosen Anda Tetapi Anda Merasa bahwa Suatu saat Apa yang kita ingat Pengetahuan yang Kita ingat Informasi-informasi Yang masuk ke dalam Pemikiran kita Menjadi sesuatu Yang usang Yang tidak berguna Nah itu juga bisa Kemudian Dilupakan Oleh karena itu Kita kadang-kadang Lupa mungkin Wajah Teman Kita Waktu SMA Waktu SD Dan sebagainya Atau Nama Ketua Kelas Waktu Kelas 6 SD Misalnya Nah Waktu Anda Kelas 6 SD Mengingatnya Di dalam Short term Memory Dan long term Memory Yang Anda Ini bekerja Tanpa kita Sadari Tetapi Waktu Sampai Di usia yang Sekarang Anda menganggap Bahwa hal itu Bukan sesuatu Yang berguna Bagi Anda Sekarang Maupun yang akan Datang Maka Otak kita Sudah menghapus Memory tentang itu Maka Ini masuk ke dalam Bagian yang kita Sebut sebagai Lupa Nah Dari proses Memory itu Dari proses Memory yang kita Sampaikan Tadi yang kita Diskusikan Dari Penghinderaan Sampai Disimpan ke dalam Memory Jangka Panjang Kita Mungkin Selanjutnya Kita akan Bertanya Lalu Peran Media itu Dimana Nah Peran Media Seperti yang Sudah Disampaikan Tadi Bahwa Proses Penghinderaan Itu yang Pertama Akan Masuk Kedalam Memory Sensor Atau Ingatan Berkaitan Dengan Sensor Kita Sensor Yang dimaksud Adalah Penghinderaan Kita Nah Peran Media Itu Memberikan Stimuli Sensor Yang Cukup Banyak Yang Bisa Ditangkap Oleh Siswa Kita Tadi Waktu Guru Menjelaskan Hanya Dengan Menggunakan Bahasa Verbal Hanya Telinga 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 Mereka Yang Menangkap Atau Menyimpan Memori Itu Jika Juga Digunakan Gambar Atau Tampilan Layar Atau Mungkin Menggambar Sendiri Di Papan Tulis Atau Bahkan Hanya Menulis Di Papan Tulis Itu Adalah Rangsangan Visual Jadi Tidak Hanya Audio Tapi Juga Visual Jadi Ada Dua Hal Yang Dirangsang Nah Kalau Kita Kemudian Memberikan Demonstrasi Pada Siswa Maka Kita Sudah Memberikan Memori Sentuhan Nah Semakin Banyak Memori Yang Diaktifkan Maaf Semakin Banyak Sensor Yang Diaktifkan Dalam Proses Itu Maka Diharapkan Akan Semakin Banyak Memori Sensor Yang Bisa Ditangkap Oleh Siswa Jadi Peran Media Di Peran Media Adalah Memaksimalkan Informasi Informasi Yang Disampaikan Menjadi Memori Memori Sensornya Jadi Media Itu Seperti Itu Waktu Kita Hanya Menjelaskan Saja Hanya Menuliskan Saja Mungkin Siswa Berhayal Tentang Apa Yang Dimaksud Oleh Gurunya Tetapi Waktu Kita Memberikan Media Pada Mereka Mereka Bisa Menangkap Apa Yang Dimaksud Oleh Pak Guru Pada Proses Menjelasan Ini Dan Sebagainya Jadi Semakin Banyak Indera Yang Diaktifkan Saat Itu Saat Memberikan Informasi Itu Diharapkan Siswa Akan Menangkap Lebih Banyak Lebih Maksimal Informasi Informasi Tersebut Melalui Inderanya Maka Akan Masuk Banyak Sekali Memori Sensor Untuk Satu Hal Yang Berkaitan Jadi Itu Peran Media Di Dalam Proses Bagaimana Siswa Menangkap Suatu Informasi Untuk Selanjutnya Masuk Ke Dalam Long Term Memory Berkaitan Dengan Proses Pembelajaran Siswa Jadi Waktu Siswa Belajar Waktu Kita Menjelaskan Di Depan Kelas Atau Menjelaskan Dimanapun Kepada Siswa Kita Sebenarnya Siswa Belajar Dengan Melalui Penginderaan Jadi Bukan Hanya Dengan Menggunakan Tek Saja Bahkan Menurut Penelitian Di Bidang Ini 98 Persen Siswa Akan Belajar Melalui Pengaktifan Indera Mereka Jadi Kalau Indera Mereka Diaktifkan Mereka Akan Bisa Lebih Bisa Belajar Apa Yang Akan Disampaikan Oleh Gurunya Bukan Hanya Sekedar Mendengar Bukan Hanya Sekedar Tek Saja Nah Berdasarkan Pelitian Ini Juga Ternyata 87% Siswa Kita Itu Lebih Memilih Penginderaan Visual Dan Sentuhan Yang Diaktifkan Saat Mereka Belajar Berdasarkan Pelitian Ini Kita Mulai Menyadari Bahwa Peran Media Akan Menjadi Fokus Pada Proses Membelajaran Kita Memfokuskan Pada Apa Yang Penting Dan Apa Yang Tidak Penting Disitu Adalah Peran Media Jadi Media Akan Memberikan Jalan Pada Siswa Untuk Mengindera Kemudian Bisa Menangkap Apa Yang Mereka Bisa Tangkap Oleh Karena Itu Media Yang Baik Akan Memberikan Fokus Pada Siswa Apa Yang Seharusnya Mereka Tangkap Jadi Kalau Media Apa Saja Sebenarnya Siswa Akan Menangkap Dari Media Itu Informasi Yang Bisa Mereka Kaitkan Dengan Proses Pengindera Tugas 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 Sebagai Seorang Guru Memberikan Media Yang Bisa Memfokuskan Siswa Kita Agar Dapat Menangkap Informasi Yang Baik Di Dalam Media Tersebut Yang Kedua Adalah Media Juga Bisa Memotivasi Siswa Untuk Belajar Tadi Kalau Siswa Kita Jelaskan Saja Kemungkinan Besarnya Mereka Tidak Bisa Belajar Kalau Mereka Sudah Merasa Bahwa Mereka Tidak Bisa Belajar Maka Motivasi Untuk Belajarnya Menjadi Melurun Rendah Dan Kalau Itu Terbiasa Maka Motivasi Belajar Menjadi Flat Dan Dengan Adanya Media Kita Akan Membangkitkan Lagi Motivasi Belajar Pada Diri Siswa Kita Nah Peran Lain Dari Media Di Dalam Pembelajaran Kita Adalah Memodifikasi Perilaku Media Juga Bisa Tidak Hanya Memodifikasi Perilaku Tapi Juga Mengontrol Perilaku Bayangkan Kalau Siswanya Ada 30 Kemudian Mereka Berpikir Dengan Cara Mereka Sendiri Sendiri Dengan Guru Yang Membosankan Tidak Membuat Media Apa Jadinya Siswa Kita Mungkin Kalau Siswanya Tenang Saja Mereka Tidur Tetapi Kalau Siswanya Sangat Aktif Mereka Ngobrol Kalau Lebih Aktif Lagi Mereka Berlarian Di Kelas Nah Media Bisa Mengontrol Perilaku Mereka Supaya Perhatian Perhatian Mereka Terfokus Pada Apa Yang Kita Berikan Informasinya Peran Media Yang Lain Juga Bisa Mengantarkan Siswa Untuk Berpikir Dengan Keterampilan Berpikir Yang Proses Berpikir Yang Lebih Tinggi Jadi Tidak Hanya Mendengar Tadi Dan Karena Mendengar Itu Biasanya Hanya Informasi Informasi Saja Dan Karena Hanya Informasi Ini Level Kognitif Mereka Yang Dikembangkan Biasanya Hanya Mengingat Memahami Dan Sebagainya Tetapi Kalau Kita Memberikan Media Kita Bisa Mengajarkan Pada Siswa Untuk Berpikir Yang Lebih Dari Segedar Apa Yang Mereka Bisa Tangkap Dari Audio Saja Dan Yang Terakhir Adalah Media Pembelajaran Akan Mengkaitkan Antara Apa Yang Mereka Dapatkan Di Dalam Kelas Dengan Aplikasi Di Dalam Kehidupan Mereka Sehari Hari Jadi Fungsi Media Antara Lain Juga Seperti Itu Oleh Karena Itu Media Juga Bisa Memberikan Efek Bagaimana Informasi Yang Ada Di Dalam Kelas Terkontek Dalam Kehidupan Sehari Hari Mereka Itu Tentang Penjelasan Media Berkaitan Dengan Proses Memori Tadi Dan Peran Media Di Dalam Proses Pembelajaran Penelitian Berkaitan Dengan Media Dikembangkan Terutama Untuk Bagaimana Meningkatkan Sensor Penginderaan Mereka Agar Bisa Menangkap Lebih Banyak Informasi Yang Bisa Disampaikan Oleh Gurunya Oleh Kita Sebagai Guru Oleh Peneliti Sebagai Guru Dan Bagaimana Mengaktifkan Peran Peran Media Itu Di dalam Proses Pembelajarannya Media Itu Biasanya Dipisahkan Menjadi Atau Dikelompokkan Menjadi Media Dua dimensi Menjadi Dua dimensi Dan Tiga dimensi Kemudian Media Audio Visual Kinestetik Dan Sebaginya Saya Saya Akan Mencoba Untuk Mengkategorikan Dalam Kategori Yang Berbeda Ini Berkaitan Dengan Konten Dari Penelitian Penelitian Yang Saya Akan Tampilkan Yang Pertama Adalah Berkaitan Dengan Model Pembelajaran Model Maksud Saya Oke Penelitian Yang Pertama Ini Penelitian Tahun 2018 Ini Meneliti Tentang Bagaimana Siswa itu Mengembangkan Model mereka Sendiri Dengan Menggunakan Plastik Sedotan Mereka Berkreasi Bagaimana Kreasikan Model-model Molekul Menurut Pemahaman Si Siswa Itu Sendiri Karena Menurut Penelitian Ini Bahwa Mengembangkan Model-model Molekul Itu Akan Memberikan Kesempatan Siswa Untuk Menghadirkan Apa yang Mereka Pahami Tentang Model Molekul Model Molekul Yang Dicontohkan Dalam Penelitian Ini Adalah Semacam Ini Kita Bisa Melihat Ini Jadi Jadi Anda Bisa Melihat Ada Plastisin Ada Tidak Hanya Sedotan Tapi Ada Stick Di Situ Bisa Menggunakan Apapun Kemudian Model Yang Baik Untuk Menunjukkan Bagaimana Pemahaman Siswa Terhadap Bentuk Molekul Semakin Baik Model Molekul Kita Akan Melihat Semakin Baik Pemahaman Mereka Penelitian Yang Kedua Berkaitan Dengan Mendesain Kit Model Atom Uniknya Dari Penelitian Ini Adalah Model Atom Tidak Hanya Segedar Model Atom Yang Bisa Menyusun Model Molekul Dengan Baik Tadi Berkaitan Dengan Model Dengan Tepat Sudut Panjang Ikat Akan Tetapi Akan Tetapi Di Dalam Penelitian Ini Juga Memberikan Kesempatan Pada Siswa Untuk Melihat Bagaimana Perbandingan Antara Atom Atom Itu Sesuai Dengan Perbandingan Masa Atom Relatifnya Atau Masa Atom Relatifnya Akan Terukur Dengan Baik Di Sini Jadi Kalau Di Bandingan Antara H C N Dan O Nanti Siswanya Akan Mendapati Perbandingan 1 Banding 12 Banding 14 Banding 16 Jadi Model Atom Yang Dikembangkan Disini Tidak Hanya Bagaimana Akan Disusun Menjadi Molekulnya Akan Terapi Tentang Atom Itu Sendiri Model Atom Yang Dikembangkan Disini Seperti Ini Jadi Model Atom Yang Dikembangkan Adalah Yang Seperti Ini Anda Bisa Melihat Gini Kalau Dia Membandingkan Antara Model Atom Yang Konvensional Yang Di Sebelah Kiri Ini Yang Langsung Dekat Dengan Saya Ini Ada Skala Untuk Sudut Dan Panjang Ikatan Dan Yang Dia Kembangkan Atau Tim Peneliti Ini Mengembangkannya Adalah Berkaitan Dengan Yang Terskala Untuk Masa Atom Relatifnya Jadi Kalau Ditimbang Kalau Ditimbang Maka Masa Atom Relatifnya Akan Didapati Seperti Masa Atom Relatif Jadi Dibandingkan Dengan Atom C12 Selanjutnya Kita Akan Melihat Beberapa Contoh Penelitian Yang Terbaru Berkaitan Dengan Laboratorium Dan Akan Kita Pandang Atau Kita Lihat Dari Sisi Medianya Penelitian Yang Pertama Adalah Tentang Laboratorium Dengan Menggunakan 360 Virtual Laboratory Jadi Laboratorium Virtual Yang Bisa Berputar Berputar 360 Derajat Mupeng Seser Nah Pelintian Berkaitan Dengan Media Sebenarnya Yang Sekarang Berkembang Berkaitan Dengan Perkembangan Teknologi Juga Kemarin Saya sudah Menjelaskan Bagaimana Teknologi Yang Berkembang Salah Satunya Adalah Menggunakan Virtual Semacam Ini Mungkin Nanti Anda Bisa Menggunakan Kacamata Yang Bisa Tiga Dimensi Bisa Melihat Secara Virtual Dulu Pernah Berkembang Suatu Game Virtual Semacam Ini Dan Sempat Menghebohkan Ada Yang Melarang Dan Sebagainya Yang Mencari Monster Monster Kecil Di Lingkungannya Itu Karena Ada Yang Sampai Tidak Sadar Lingkungan Tidak Menyadari Bedanya Antara Yang Virtual Dengan Yang Nyata Yang Real Dengan Virtual Seperti Apa Nah Itu Sudah Mix Antara Virtual Dengan Real Jadi Mixed Reality Namanya Nah Teknologi-teknologi Yang berkembang Sekarang Menjadikan Media-media Juga Berkembang Ke arah Situ Ada Yang Berkaitan Dengan Hanya Internet Kemudian Ada Yang Berkembang Ke Arah Augmented Reality Virtual Reality Mixed Reality Dan Sebagainya Seiring Dengan Perkembangan Teknologi Media Media Pembelajaran Juga Dikembangkan Ke arah Sana Akan Tetapi Kita Nanti Akan Melihat Bahwa Media Yang Dikembangkan Tidak Hanya Berkaitan Dengan Perkembangan Teknologi Tetapi Juga Kita Juga Bisa Mengemas Mengemas Media Yang Dalam Tanda Kutip Tradisional Atau Tiga Dimensi Yang Sentuh Tadi Menjadi Sesuatu Yang Baru Yang Lebih Bermakna Lagi Seperti Yang Sudah Dilakukan Tadi Tadi Bagaimana Siswanya Sendiri Yang Mengembangkan Model Molekulnya Kemudian Siswanya Diajak Untuk Melihat Model Atom Yang Lebih Dalam Tanda Kutip Realistik Yang Lebih Punya Rasio Perbandingan Antara Atomnya Nah Ini Berkaitan Dengan Teknologinya Jadi Di Dalam Yang Di Dalam Penelitian Terbaru Ini Tahun Tahun 2021 Yang Dilakukan Oleh Levenis Dan Kawan-kawan Ini Tidak Hanya Virtual Mereka Tidak Hanya Mengembangkan Bentuk Virtual Dari Laboratorium Saja Tetapi Dia Memasukkan Unsur Keterampilannya Disitu Jadi Seperti Keterampilan Keterampilan Laboratorium Yang Mereka Bisa Kerjakan Di Laboratorium Yang Biasa Konvensional Kita Ini Adalah Visualnya Yang Ditampilkan Jadi Seperti Visual Dari Laboratorium Yang Ada Di Dalam Laboratorium Yang Bagus Seperti Itu Mereka Bisa Menjalankan Mereka Mau Jalan Kemana Dan Berputar 360 Derajat Itu Laboratorium Virtual Berikutnya Episode Adalah solution Kalau Tadi Bercara Tentang Teknologi Ini Bicara Yang Saya Bicarakan Tadi Yang Lebih Konvensional Jadi menggunakan media-media pembelajaran yang konvensional dikemas ulang Ini berkaitan dengan alat dan bahan Dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di laboratorium At home with organic chemistry laboratory activity Jadi menggunakan DIY Jadi bahan-bahan yang mereka bisa kemas sendiri, buat sendiri Kemudian mereka bisa melakukan kerja di laboratorium yang ada di dalam rumah mereka Jadi mereka menjadikan dapur mereka sebagai laboratorium Ini adalah contoh tampilan dari kitnya yang dikembangkan di penelitian ini Setelah laboratorium, kita ke bagian berikutnya yaitu game Sama juga tadi dengan laboratorium Ada yang pakai teknologi, ada yang media yang memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dalam Bahan sekitar, yang ada di dalam kehidupan sehari-hari siswa Game ini juga sama, perkembangannya sama Jadi jangan khawatir bahwa kalau Anda melihat Modul-modul yang bisa digunakan di dalam pembelajaran Yang sifatnya dalam tanda kutip konvensional atau tradisional Jangan khawatir Yang penting adalah ada invent-nya di situ Ada sesuatu yang baru yang dimasukkan di dalam model yang Anda kembangkan Contoh penelitian yang saya ambil di sini adalah Time Bomb Game Ini sifatnya adalah RPG Jadi siswanya bermain peran ya Role playing game di sini Jadi mereka bermain peran Tetapi mereka juga disodori berbagai macam pertanyaan Tujuannya adalah bahwa proses pembelajaran itu menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa Ini sepertinya bisa diakses secara gratis Ya ini adalah contohnya Jadi tampilan awalnya adalah Time Bomb Game dengan menggunakan teori struktur Jadi dikaitkan dengan teori atom ya Masih menggunakan game Menggunakan media yang sama yaitu menggunakan game Tapi yang di sini menggunakan kartu Jadi Medianya menggunakan kartu Ini yang saya bilang tadi Kalaupun Anda akan mengembangkan sesuatu yang konfesional Jangan khawatir Bukan berarti bahwa yang baru itu adalah yang kaitannya dengan teknologi Tetapi Anda juga bisa mengembangkan media-media yang bisa disentuh Dua dimensi, tiga dimensi Dengan sentuhan langsung Karena itu juga akan memberikan Yang di awal Anda bisa mengingat bahwa Yang penting adalah bagaimana memaksimalkan indera si siswa Untuk menangkap informasi yang digunakan Ini contohnya dengan menggunakan kartu Ini contoh kartu yang digunakan semacam ini Jadi Kartunya akan semacam itu modelnya Jadi Anda bisa mengembangkan juga Kenapanya bisa Anda jadikan inspirasi untuk itu Berikutnya adalah Orbital Battleship Ini multiple player Jadi Pakainya MUVE Multi-user virtual environment Anda mungkin mengenal Anda mungkin mengenal beberapa game yang MUVE Multiplayer semacam PUBG Kemudian apa lagi Mobile Legends Dan berbagai macam yang pakai multiplayer Jadi tidak hanya berperan sendiri Berperang sendiri Tetapi dengan menggunakan multiplayer Nah ini dimodifikasi Supaya game-nya itu pakai multiplayer Tetapi tidak hanya tembak-tembaan Menguasai Menguasai wilayah Tetapi mereka juga Menjawab pertanyaan-tempat Menjawab pertanyaan-tempat Jadi tantangannya seperti itu Tantangannya adalah Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh si pengembang game ini Ini berkaitan dengan atom tadi Teori-teori atom Nah selanjutnya kita akan bicara tentang Media yang dikembangkan berkaitan dengan sosial media Media sosial seperti facebook, vlog, youtube, twitter dan sebagainya Mari kita lihat beberapa penelitian yang berkaitan dengan ini Yang pertama adalah mengembangkan vlog Tapi vlognya tidak Mengembangkan video maksud saya Mengembangkan video Ya ini juga seperti vlog ya Tetapi bukan hanya segedar Seperti yang dilakukan vlogger Seperti misalnya makanan ya Halo pemirsa saya sedang makan disini Wendak banget seperti itu Bukan Tetapi yang disini ada yang spesial yaitu Chemical Anthropomorphism Artinya ini berkaitan dengan memetaforakan Menganalogikan Mensimulasikan konsep-konsep yang ada di kimia Dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang Jadi videonya Seperti bermain peran Contohnya adalah seperti ini Kalau ada gas di dalam kewadah yang tertutup Yang seperti ini berjauh-jauhan Kemudian Divideokan menjadi Ruangan tertutup Ada dua siswa Yang satu di sana Yang satu di sini Jadi Videonya akan seperti ini Jadi Videonya digunakan untuk Menampilkan Mengekspresikan bagaimana siswa Memahami konsep itu Tetapi tidak Menjelaskan tentang konsep itu Penjelasan mereka dengan menggunakan video Simulasi Jadi seperti itu Jadi simulasi dengan menggunakan diri mereka sendiri Maksudnya adalah menggunakan orang Untuk melakukan kegiatan-kegiatan Yang terjadi di dalam Konsep kimia Contohnya seperti ini Media atau penelitian tentang media yang saya tampilkan Yang sekarang berkembang tentunya adalah Mok ya Dengan Kelas-kelas online Anda bisa membayangkan dulu sekali Bukan dulu sekali sih Dulu kemarin-kemarin itu Waktu internet sedang berkembang Sudah berkembang Tahun 2019 ke bawah Kita mungkin pesimis kalau Internet akan digunakan Di Kelas-kelas Di sekolah-sekolah kita Ya Jadi Kita masih pesimis Berapa tahun lagi guru-guru akan menggunakan Kelas-kelas yang Online Jadi berpindah dari Kelas-kelas yang tata muka Tradisional Ke kelas-kelas yang paling tidak blended Blended dengan menggunakan online learning Tetapi Dengan adanya pandemi kemarin Tiba-tiba serentak semuanya masuk ke Kelas yang online Terpaksa Harus Bahkan siswa TK pun dengan menggunakan online Anda bisa membayangkan seperti itu Jadi Perkembangannya memang Secara tiba-tiba Kita menggunakan kelas-kelas yang online Dan itu Sebenarnya dari sisi proses Membelajaran penggunaan teknologi Dan bagaimana Mempersiapkan siswa kita Menjadi Intens dengan teknologi mereka Adalah sesuatu yang baik Nah ini adalah Penelitian yang sudah dilakukan yang tadi Bagannya adalah Menggunakan seperti ini Ada Kem Informatik Expert Kemudian dengan menggunakan Open Education Research Disampaikan oleh Institutional Instructor Jadi Kem Informatik OLCC OLCC ini bisa diakses Oleh semua orang Secara gratis Ini di Libertex Jadi Kalau Anda Mau mengakses juga Silahkan ke Libertex Ini adalah salah satu yang Sudah dikembangkan oleh peneliti yang tadi Yang Saya tampilkan tadi Jadi hasilnya Sangat-sangat baik Karena tidak hanya Sesuatu yang disimpan oleh mereka sendiri Tetapi Disebarkan untuk Oleh orang lain Untuk orang lain Nah berikutnya adalah Penelitian yang sangat Kekinian Karena Berkaitan dengan Covid Jadi bagaimana Chemistry Sorry Teaching Chemistry online Di India Jadi bagaimana Penelitian Ini Dilakukan Untuk melihat Bagaimana Guru-guru Kimia Mengajar Secara online Anda juga Mungkin bisa melakukan Penelitian Berkaitan dengan ini Jadi bagaimana Sebenarnya Guru-guru Kimia di Indonesia Melakukan Pembelajaran secara online Baik itu Penggunaan Sosial media Oh iya Penggunaan Twitter Facebook Dan Media-media Sosial yang lain Juga Marak Dikembangkan Berikutnya Kita akan Membicarakan Tentang Media-media Media yang Dikembangkan Berkaitan dengan Kebutuhan Siswa berkebutuhan Khusus Atau Untuk Kelas-kelas yang Inklusi Contoh penelitian Yang dikembangkan Disini Adalah Menggunakan Beberapa Open source 3D printing Dari konsep-konsep Kimia Yang disini Adalah Persamaan Persamaan kimia Dan bagaimana Menuliskan Persamaan-persamaan kimia Jadi Memanfaatkan Media-media Atau Aplikasi Yang open source Untuk siswa-siswa Yang Visually impaired Artinya Ada Ada Masalah Dengan Mata Mereka Jadi Mungkin Low vision Atau Mungkin Blind Contoh Yang Mereka Kembangkan Adalah Seperti Ini Jadi Mereka Melakukan Penelitian Pengembangan Media Dengan Proses Yang Seperti Ini Jadi Mereka Akan Mencetak Mencetak Apa yang Mereka Konsepkan Ini Menarik Sekali Jadi Penelitian-penelitian Yang berkaitan Dengan Siswa-siswa Berkebutuhan Khusus Adalah Bagaimana Bisa Memberikan Akses Yang Lebih Banyak Lagi Lebih Maksimal Lagi Pada Siswa-siswa Yang Berkebutuhan Khusus Tadi Karena Mereka Lebih Banyak Menggunakan Sentuhan Karena Skinnya Itu Lebih Abstrak Maka Bagaimana Menciptakan Kimia Itu Menjadi Sesuatu Yang Bisa Disentuh Salah Satunya Adalah Dengan Menggunakan 3D Printing Dan Ini Banyak Sekali Dilakukan Oleh Peneliti-peneliti Yang Bergerak Di Arah Situ Dan Yang Lainnya Ini Yang Menarik Juga Adalah Bagaimana Menjadikan Kimia Yang Mungkin Hanya Bisa Dilihat Sebenarnya Seperti Warna Eha Dan Sebagainya Itu Menjadi Sesuatu Yang Bisa Didengar Anda Bisa Membayangkan Kalau Siswa Yang Berkebutuhan Khususnya Adalah Karena Mereka Blind Atau Tadi Mereka Low Vision Mereka Ada Kekurangan Di Penglihatan Mereka Mereka Tidak Bisa Mengakses Dengan Menggunakan PH Meter Misalnya Apalagi Dengan Menggunakan Indikator Universal Yang Harus Membandingkan Warna Beberapa Macam Warna Anda Bisa Membayangkan Itu Akan Menjadi Kesulitan Mereka Oleh Karena Itu Peneliti Ini Mengembangkan Alat Yang Bisa Membunyikan PH Larutan Ini Menggunakan Software Seperti Arduino Uno Jadinya Seperti Ini Kita Bisa Melihat Di Dalam Bagannya Kalau Kita Punya Larutan Kemudian Kita Berikan Sensor Di Sana Kemudian Dimasukkan Kedalam Komputer Kita Dengan Software Yang Tadi Arduino Arduino Menggunakan Sensor Akhirnya PH Itu Tidak Hanya Kalau Kita Menggunakan PH Meter Kita Baca PH Ini Bisa Dibunyikan Jadi Siswa Yang Tidak Bisa Melihat Bisa Mendengarkan Berapa PH Dari Sebuah Larutan Itu Dan Kemudian Dijelaskan Mengapa PH Semacam Itu Dan Berbagai Macam Konsep Konsep Yang Berkaitan Jadi Ini Media Yang Dikembangkan Berkaitan Dengan Inklusif Baik Itu Tadi Yang Kita Diskusikan Berkaitan Dengan Penelitian Penelitian Cari Lebih Banyak Tentang Model Kemudian Berkaitan Dengan Laboratorium Berkaitan Dengan Game Sosial Media Dan Yang Terakhir Tentang Bagaimana Bisa Memberikan Akses Yang Lebih Banyak Pada Siswa Siswa Berkebutuhan Khusus Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Memberikan Inspirasi Pada Anda Jika Masih Ada Pertanyaan Silahkan Sampaikan Di Komentar Di video Ini Atau Di Diskusi Di Sekulogi Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima